oh ya udah kalau gitu aku ke kantor dulu ya soalnya masih banyak tadi yang belum dikerjain di kantor nanti kalau kamu ada apa-apa hubungin aku aja langsung ya soalnya di kantor tadi masih banyak yang belum dipaculin masuk harus tamping galeng juga tadi udah aku tinggal dulu ya halo selur sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya aku bakal ngenalin ke kalian aplikasi andalan aku aplikasi favorit aku kalau aku belajar bahasa yaitu aplikasi udix scenery nah kenapa aku aku suka banget pakai aplikasi ini karena selain aplikasi ini praktis aplikasi ini itu juga punya banyak fitur-fitur yang keren loh nah kali ini aku bakal ngenalin ke kalian fitur yang paling aku suka di udix scenery yaitu kamera translate dan conversation translate cara pakai fitur kamera translate sangat gampang sur kayak gini misalnya nah misal kita lagi baca buku atau kita lagi baca berita luar negeri dan kita nggak ngerti artinya kita bisa banget pakai fitur ini enaknya itu kita nggak perlu ribet harus menulis satu persatu tulisannya kita tinggal foto kita tinggal ngepasin mana yang mau kita terjemahkan dan boom secara cepat aplikasi ini akan membantu kita menerjemahkannya gimana mudah banget kan seluruh nah kalau yang conversation translate ini sangat berguna banget kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan keluar negeri tapi kalian bingung dan nggak ngerti bahasanya kalian tuh bisa banget pakai fitur ini kalian tinggal pilih bahasa mana yang ingin kalian terjemahkan kebetulan pas banget karena aku akhir-akhirnya lagi senang belajar ngomong bahasa Korea jadi aku praktekin deh cara nggunain fitur ini halo apa kabar udah banget kan lho kita tinggal ngomong pakai bahasa Indonesia nanti di terjemahin sama aplikasi udiksener ini lagi deh kamu mau makan apa hari ini nah gimana keren banget kan lho kalau kalian pengen download kalian nggak perlu khawatir nggak perlu bingung karena aku udah naruk link downloadnya di deskripsi kalian tinggal klik dan download matur halo cinta kita jadi ketemuan kan tenang aja tadi aku udah izin sama istri aku kok aku bilangnya mau kerja gitu ini aku udah di tempat pertama kali kita ketemu dulu kamu ingatkan ya udah aku tungguin ya hei mas eh kamu udah lama nunggu ya ya lumayan maaf ya tau sendirilah cewek kalau mau jalan pasti ribet apalagi mau ketemu orang special kayak kamu udahlah tenang aja jangan kan cuma nungguin kamu satu jam nungguin kamu satu abad pun ya kamu tungguin oh iya aku punya sesuatu buat kamu haa bunga spesial buat orang yang spesial oh makasih mas ini kok panas ya panas kurang ajar itu berarti mata airnya udah kamu pindah sini aja udah nggak panas kan udah tapi kok kecil dan aku yang panas tak apa-apa lah temen kamu alhamdulillah ternyata selama ini aku mual-mual itu karena aku hamil aku udah gak sabar kasih tau kabar gembira ini ke mas gali dia pasti seneng lebih baik aku kantornya deh aku mau kasih kejutan ini untuk dia mas gali mas gali mas gali ternyata bener ya ternyata bener kecurigaan aku selama ini ternyata bener kalian berdua tuh punya hubungan khusus di belakang aku tiara tubuh tiara kalian disadar gak sih kalian ditusulnya sama-sama punya pasangan tiara tiara tubuh tiara sebentar ya aku harus pulang dulu aku gak habis pikir sama kamu mis bisa-bisanya kamu pacaran sama dia di belakang maksud kamu apa sih ngelakuin isi padahal dia dulu pernah merepekkan kamu kamu tenang dulu dong kan aku cuma iseng sayang kamu kan juga tau sendiri dia dulu pernah menyanyiakan cintaku giliran aku sekarang yang pengen belas dendam aku akan menyanyiakan cintanya iseng? kamu bilang ini keman iseng mas ini bener-bener gak masuk di akal maafkan satu jangan-jangan kamu terobsesi dengan dengan cinta sama kamu enggak sama sekali enggak kamu jangan remehin aku gitulah aku gak sendir itu ya mana mungkin aku mencintai orang yang sudah pernah menyanyiakan cintaku ini gak sedih Allah terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton